Intro Di antara mereka ada yang dapat mendatangkan bermacam-macam makanan dan minuman dalam sekejap mata Ada pula orang yang segala kebutuhannya dipenuhi oleh syaitan Ada lagi orang-orang yang diberitahu oleh syaitan tentang masalah-masalah ghaib Dan tentang sesuatu yang bersifat rahasia Ada juga orang yang dibantu oleh syaitan hingga senjata tidak mempan terhadapnya Ada pula orang yang didatangi oleh syaitan dalam bentuk seorang soleh Di saat ia sedang beristigatha atau meminta keselamatan Kepada orang soleh yang sudah mati dengan maksud mengelabui dan menyesatkannya Serta menggirimnya kepada perbuatan syirik dan maksiat kepada Allah Jadi ini contoh-contoh saja ada seorang dukun dari Yaman Taubat kepada Allah Dia cerita, dia sudah taubat sekarang jadi da'i Dulu dukun Dia cerita waktu saya masih jadi dukun Saya dulu paling suka menunjukkan kekuatan kalau saya kebal Satu waktu ini salah satu perukia pernah menceritakan masalah itu Salah seorang syih di Saudi menceritakan tentang pengalaman Dukun ini yang cerita pada dia Tentu yang saya tonton adalah syihnya dan bukan dukun yang sadar Tapi beliau mengatakannya sudah sadar dan Allah sudah Semoga Allah terima taubatnya Intinya adalah dia bilang pada saat saya lagi menunjukkan kehebatan saya Ada seorang anak muda datang Anak muda ini Pada saat lihat saya dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul khayyum Baca ayat kursi Dia bilang pada saat saya tusuk badan saya Tiba-tiba saja Lobang Masuk Kena Berdarah semuanya Sampai dia bilang saya dirawat di rumah sakit 3 bulan Dukunnya ini Setelah saya mulai sadar Mulai agak pulih Saya panggil dengan mantra-mantar Syaitan-syaitan saya datang Lalu saya bilang sama syaitan-syaitan Kalian kemana waktu itu? Kenapa bisa saya tembus nih? Lalu ya kisah nyata begini Lalu kemudian kata syaitannya Waktu anak muda itu baca Allahu la ilaha illa huwal Kami semua terlempar Ayat kursi dibaca Terlempar semua Dia bilang waktu itu saya sakit hati sama anak muda ini Saya cari Supaya dapat bagaimana caranya menyihir anak muda itu Dia bilang kemudian saya cari tahu Sampai saya dapat fotonya Dapat bajunya Lalu saya sihir 3 tahun saya sihir Tidak mempan-mempan Terus saya cari tahu kenapa Apa kekuatannya orang ini? Lalu syaitan-syaitannya menyampaikan Anak muda itu tidak bisa kamu tembus Karena siap habis sholat Tidak pernah tinggalkan ayat kursi Seperti itu Jadi ini contoh saja Disini teman-teman sekalian Bagaimana syaitan menunjukkan Kalau dia kebal Tapi subhanallah Ayat-ayat Allah tidak bisa dikalahkan Kalau ada orang yang merukiah Kemudian belum sembuh Jangan antum bilang Oh ayat Allah ini tidak kuat Berarti sihirnya lebih kuat Bukan itu Sama sekali bukan itu Allah masih belum mau izinkan antum Sembuh Karena dengan cara seperti itu Mungkin antum lagi lebih dekat Kepada Allah Ada orang subhanallah Harus dengan kasus Baru dia mau lebih dekat Dengan Allah Kalau dia lagi tidak ada kasus Dia tidak bisa dekat Sama Allah Allah kasih cobaan Begitu pula disini Dikatakan Kadang-kadang Syaitan menjelma Menjeliki orang salih Datang kepada dia Terutama orang-orang yang Berbuat kemusyrikan Kayak datang ke kuburan Ambil tanah-tanah kuburan Menganggap ini kuburan wali Dan seterusnya Maka bisa saja dia lihat Nanti ada orang salih Pakai jubah putih Segala itu Syaitan semua Muncul Tidak pernah dinukil kepada kita Para sahabat mengatakan Kami melihat Rasulullah SAW Keluar lagi dari kuburan Gak pernah Pernah antum dengar riwayat itu Gak ada Para sahabat Gak pernah ngambil-ngambil Tanah kuburannya Nabi Mereka Ziarah kubur Nabi Baca salawat Salam Pergi Selesai Dari mana ini teman-teman sekarang Sekarang ambil tanah Ambil ini Ada kuburan Sampai tiap hari Ditambah tanahnya Gara-gara diperjual Belikan tanah Satu genggam Sekian harganya Di kuburan itu Biasa saya lihat Ada orang pakai jubah putih Saya mimpilah Apalah segala macam Kurafat semua Ada yang mengatakan Teruh orang tua saya datang Teruh orang tua dari mana Ada yang mengaku Ngobrol sama orang tuanya Setiap malam Jumat Itu luar biasa itu Tidak pernah ada Sahabat wukil ini Kepada kita Padahal ada Abu Bakar Padahal Umar Mertua Nabi Tidak pernah mereka nukil Kenapa tidak dinukil Kalau memang betul Tidak ada semua sekian Terus saya cari tahu kenapa Apa kekuatannya orang ini Lalu syaitan-syaitannya menyampaikan Anak muda itu Tidak bisa kamu tembus Karena siap Habis sholat Tidak pernah tinggalkan Ayat kursi Seperti itu Jadi ini contoh saja Disini teman-teman sekalian Bagaimana Syaitan menunjukkan Kalau dia kebal Tapi subhanallah Ayat-ayat Allah Tidak bisa Dikalahkan Kalau ada orang yang merukiah Kemudian belum sembuh Jangan antum bilang Oh ayat Allah ini Tidak kuat Berarti sihirnya lebih kuat Tidak Bukan itu Sama sekali bukan itu Allah masih belum Mau izinkan antum Sembu Karena dengan cara seperti itu Mungkin antum Lagi lebih dekat Kepada Allah Ada orang subhanallah Harus dengan kasus Baru dia mau Lebih dekat dengan Allah Kalau dia lagi Tidak ada kasus Dia tidak bisa dekat Sama Allah Allah kasih cubaan Begitu pula disini Dikatakan Kadang-kadang Syaitan menjelma Menjelma menjadi Kek orang salih Datang kepada dia Terutama orang-orang Yang berbuat kemusyrikan Kek datang ke kuburan Ambil tanah-tanah kuburan Menganggap ini Kuburan wali Dan seterusnya Maka bisa saja Dia lihat Nanti ada orang salih Pake jubah putih Segala itu Syaitan semua Muncul Tidak pernah dinukil kepada kita Para sahabat Mengatakan kami Melihat Rasulullah S.A.W. keluar lagi Dari kuburan Tidak pernah Pernah Para sahabat Gak pernah Ambil-ambil tanah kuburannya Nabi Mereka Ziarah kubur Nabi Baca salawat Salam Pergi Selesai Dari mana ini teman-teman Sekarang ambil tanah Ambil ini Ada kuburan Sampai tiap hari Ditambah tanahnya Gak-gak-gak diperjual Belikan tanah Satu genggam Sekian harganya Di kuburan itu Biasa saya lihat Ada orang Pake jubah putih Saya mimpilah Apalah segala macam Murafat semua Ada yang mengatakan Turuh orang tua saya datang Turuh orang tua dari mana Ada yang mengaku Ngobrol sama orang tua Setiap malam Jumat Itu luar biasa itu Tidak pernah ada Sahabat Mungkin ini kepada kita Padahal ada Abu Bakar Ada Ubar Mertua Nabi Gak pernah mereka Nukil Kenapa gak dinukil Kalau memang betul Gak ada semua Sekarang Huburan gak pernah Pernah untuk mendengar Riwayat Gak ada Para sahabat Gak pernah Ngambil-ngambil Tanah kuburannya Nabi Mereka Ziarah kubur Nabi Saat baca salawat Salam Pergi Selesai Dari mana ini teman-teman Sekarang ambil tanah Ambil ini Ada kuburan Sampai tiap hari Ditambah tanahnya Gak-gak-gak diperjual Belikan tanah Satu genggam Sekian harganya Di kuburan itu Biasa saya lihat Ada orang Pake jubah putih Saya mimpilah Apalah segala macam Murafat semua Ada yang mengatakan Turuh orang tua saya datang Turuh orang tua dari mana Ada yang mengaku Ngobrol sama orang tua Setiap malam Jumat Itu luar biasa itu Tidak pernah ada Sahabat nukil ini Kepada kita Padahal ada Abu Bakar Ada Umar Mertua Nabi Gak pernah mereka nukil Kenapa gak dinukil Kalau memang betul Gak ada sebaik Ya kalbu mazil Tetabiki Ala habibin Jafaka Wasirta Fira Bilayla Walahziha Idramaka Wattaratir Ruhu syautan Limerta'in Kisida Ada yang mengaku Ngobrol sama orang tua Setiap malam Jumat Itu luar biasa itu Tidak pernah ada Sahabat nukil ini Kepada kita Padahal ada Abu Bakar Ada Umar Mertua Nabi Gak pernah mereka nukil Kenapa gak dinukil Kalau memang betul Gak ada sebaik Tidak 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 Tidak